Intro Pemerintah Kota Jambi memperingati hari ulang tahun Korp Pegawai Negeri Indonesia atau Korp PRI ke-47 di lapangan kantor Wali Kota Jambi. Upacara ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Jambi Syarifah Syah, Wakil Wali Kota Jambi, jajaran OPD di lingkup pemerintah Kota Jambi serta para ASN. Dalam pidatonya, Wali Kota Jambi menyampaikan bahwa pemerintah memberikan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara dengan cara meningkatkan tunjangan terhadap jaminan kesehatan, perumahan, dan pensiun. Dalam upacara ini juga dilaksanakan penyerahan penghargaan prestasi, beasiswa, serta jaminan hari tua dan pensiun kepada beberapa aparatur sipil negara yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Jambi, Syarifah Syah. Syah menyampaikan bahwa kewajiban pemerintah terhadap ASN sudah dilakukan dengan maksimal. Oleh sebab itu, ASN juga harus melakukan kewajiban seperti membayar pajak bumi bangunan atau PBB. Di akhir acara juga dilaksanakan penyerahan hadiah perlombaan dalam rangka hari ulang tahun Kortri ke-47 Kota Jambi. Banyak yang akan ditekankan terkait dengan ASN pemerintah Kota Jambi karena di tahun 2019 juga nanti insya Allah TPP mereka kami naikkan semua ASN. Kewajiban kami sudah kami laksanakan kepada ASN, tinggal kami menuntut kewajiban-kewajiban ASN terhadap pelayanan-pelayanan publik kepada masyarakat. Dari Jambi, I Agustin Tribrata TV Salam Tribrata